Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin memberikan materi mengenai 4 hal penting yang harus diperhatikan setelah menginstal microsoft office ya khususnya ini saya khususkan atau khususan untuk office word ya microsoft office word jadi teman teman sekalian misalkan setelah menginstal microsoft word kemudian perlu melakukan 4 hal ini mungkin ada yang sudah anda ketahui dan mungkin ada yang belum saya ingin berbagi baik yang pertama munculkan teks bundaris saya buka microsoft word saya nah seperti ini garis kanan kiri atas bawah ini belum ada kalau belum dimunculkan teks bundaris pilih pojok ya pilih pojok gak usah bisa ulangi lagi malah ke close pilih pojok kemudian pilih word option kemudian advance terus checklist di bagian teks numeris ya kita aktifkan oke nah maka akan muncul garis garis apa namanya garis tepi ini yang pertama kemudian mengatur recovery recovery ini fungsinya kalau laptop atau komputer pc itu biasanya tidak ada ups nya tidak ada baterai nya misalkan ketika sewaktu-waktu kita mengetik tiba-tiba mati lampu maka secara default itu biasanya recovery nya agak panjang maka perlu kita atur semepet mungkin supaya setiap detiknya dia menyimpan di microsoft word kita mengetik panjang setiap detiknya dia menyimpan jadi tidak kehilangan data yang misalkan mohon maaf 5 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya itu tidak hilang dia akan selalu menyimpan terus nah itu nyetingnya dimana disini pilih di bagian save nah ini diaktifkan diganti map card aja misalkan 1 menit oh ya ini ini menit ya satuannya monit kasih 1 menit udah selesai itu fungsinya jadi nanti kalau kalau pc nya gak ada ups nya ngetik terus mati lampu maka semenit sebelumnya ketika listrik sudah hidup ketika komputer sudah hidupkan maka ketika membuka microsoft word maka akan ditampilkan recovery file yang dulu disimpan sebelum mati lampu 1 menit sebelumnya seperti itu kemudian mengatur cm what option kemudian di bagian advance kalau gak salah nah di bagian ini diganti dari mili ke cm ini memudahkan untuk apa memudahkan untuk men-setting kertas ini satuannya kertas biasanya kan kalau menetekkan 3,3,4,3 sudah enak kan diinget-inget 3 cm 3 cm kirinya 4 kanan yang 4 ini itu mengenai yang cm kemudian memunculkan tab tab ini fungsinya untuk membuat daftar isi teman-teman nah itu disetting disini kita tambahkan what option kemudian custom terus pilih disininya all command terus tarik ke bawah sampai menemukan grup ta bs tabs titik-titik kemudian klik dia akan masuk disini nanti kemudian oke nah munculkan ya coba daftar isi coba kita contoh bab 1 coba kita blok kita pakai ini klik kita kasih titik-titiknya sampai 13 set kita tap coba ya tekan tekan huruf tab nah kan sudah muncul ya nah itu kemudahan menggunakan tabs ini tadi beberapa hal mengenai apa-apa yang harus dilakukan setelah menginstall microsoft word mudah-mudahan banyak manfaatnya saya akhiri bila itu fik beritaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.